Masih ada satu yang masih ditutupi, Mas? Oh, harus dibuka juga ya? Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini, teman-teman, review lagi pastinya. Dan di sebelah kiri gue ada Honda Jazz, tipe RS, tahun 2011, Matic. Nah, ini menarik nih. Kenapa gue belum menarik? Matic, tapi mesinnya di operak-oprek nih. Oke, jadi udah nggak standar. Yang tadinya gue sempat kena prank, katanya standar. Gue langsung panggil aja honernya, Mas Fahmi. Halo, Mas Fahmi. Thank you nih, mau nyempetin waktu untuk gue review nih mobilnya nih. Jadi mesinnya standar, Mas Fahmi. Kurang lebih sih standar ya. Jadi memang tanda-tanda ya, kalau mesinnya itu udah di operak-oprek. Sebenernya bilangnya standar, padahal sebenernya udah diganti lah. Sedikit aja sih. Nah, tapi yang menariknya adalah Matic nih, soalnya Mas Fahmi. Gue juga kaget gitu, ketika pas tau. Tadinya gue memang bener-bener hampir percaya Matic, standar. Kalau manual, standar, gue biasanya udah feeling-feeling lah. Cuma kalau Matic, standar, tadi gue kena tuh prank-nya. Nah, ini menarik, gue pengen. Tapi, anyway, teman-teman yang menarik sebenernya nggak hanya mesinnya. Eksterior juga banyak diganti ya? Ya, sedikit lah. Sama Mas Fahmi, terus interiornya, dan ya terakhir nanti kita bahas mesinnya deh. Apa aja yang diganti, penasaran? Pasti teman-teman, stay tune. Dan seperti biasa, 3 detik menuju bumper cinematic. Tiga, dua, satu. Nah, Mas Fahmi, kita langsung bahas eksteriornya nih. Oke. Dari muka depannya dulu, dan gue langsung tertarik di bagian area cup-nya nih. Nah, area cup mesinnya, boleh diceritain nih, Mas Fahmi. Ini unik loh, gue nggak tau nggak notice apa nggak, kayaknya gue baru ngeh yang motif kayak gini nih gitu. Boleh di-share nih, Mas. Ini cup mesin, gue pakenya 4-Gate Carbon ya. Iya. Ini, kalau kisaran harga sih, cuma sekitar 3 jutaan aja. Iya. Ya, kalau mau order boleh ke saya ya. Oke, jadi Mas Fahmi, ini juga ya, Mas itu jualan juga ya. Boleh langsung DM aja nih, Mas Fahmi. Iya. Nah, Mas Fahmi lanjut nih. Kalau area, setau gue, RS juga harusnya kan ada fog lamp. Iya, benar. Tapi kenapa malah nggak ada fog lamp-nya? Ini, gue ganti pake yang Type S ya. Type S? Iya. Karena... Downgrade malah ya? Iya, benar. Oke. Yang ter-simple-nya sih. Udah gue duga sih. Nah, selain area bumper, berarti kayaknya itu aja ya? Iya, ini aja sih. Itu aja. Nah, soal cat nih, orisinilnya memang begini atau memang udah? Iya, aslinya memang dia hitam, dia standar nih. Emang hitam ya? Emang hitam. Standarnya ya. Oke, nah berarti dari depan kayaknya itu aja. Nah, kita lanjut ke samping ya. Oke, boleh. Kita gerak dikit. Nah, oke. Nah, di bagian kaki-kaki nih, Mas Pami. Mas Pami, mau di izin, boleh agak. Oke. Nah, kaki-kakinya velg, ban, profil ban, terus sama potong PRK atau COK, boleh di-share nih ke teman-teman. Kalau kaki-kaki, velg sih pake RPF1, lebar 7, ET33, profil ban-nya 19550, ring 15. Ring 15. Untuk, ini sih coilover ya, tapi custom. Siap. Custom di bengkel. Oke. Itu aja sih paling. Untuk ukuran depan belakang rata ya? Rata, benar. Rata ya. Oke, nah budget nih, Mas Pami. Kalau misalnya untuk spek kayak velg, terus profil ban seperti itu, masing-masing itu kena berapa sih, Mas? Kalau kita bicara second ya, pelg racing look sama ban yang second itu sekitar 4 juta sampai 5 juta. 4 sampai 5 juta. Iya. Itu ada di 19Garage di Instagram-nya, cari aja. Oke. Nah, untuk tadi, sorry, gue kasih kepala atau enggak jadinya. Untuk budgetnya nih, Mas. Untuk profil ban atau CO-nya, itu berapa tuh, Mas Pami? Kalau CO custom sih murah, sekitar 2 juta juga udah cukup kok untuk Honda Jazz ya. Depan aja tapi. Depan aja? Depan aja. Nah, belakang berarti lo masih original bawa, Mas? Sebelumnya sih coilover, cuman ada sedikit, ya namanya anak muda rusak-rusak lah ya. Oke. Akhirnya kita pakein pair, brio aja. Tapi shock-nya kita pake Jazz GD3. Oh, shock-nya ganti Jazz? Jazz GD3. Jazz lama. GD3, oke, oke. Jadi, kalau untuk yang di belakang, khusus di belakang potong pair ya? Iya, pair sama. Brio punya ya? Betul, betul. Oke, itu berapa tuh, Mas? Walaupun mungkin minor ya harganya, tapi boleh spill nih, temen-temen. Kalau harga sih, shock-nya aja sekitar 600. Sekitar 600 ya? Ya, pair-nya juga 500-600 sudah dapet kok. Jadi ya, itungannya murah-murah juga lah ya? Iya, budget mahasiswa. Oke, itu menarik. Nah, untuk side skirt kayaknya masih bawa seperti itu ya? Bawaan dari pabrik Honda. Oke, siap. Kaca film nih, Mas. Ini minor yang sebenarnya gue suka kelupaan loh. Jadi, termasuk di konten yang terakhir beberapa, ada yang suka temen-temen nanyain soal kaca film. Emang polos atau bagaimana? Kalau ini pakai 20%. 20% ya? Iya, warnanya agak hijau-hijau gitu lah. Iya. Enak muda. Karena memang kalau racing ya, identiknya harus terang ya? Iya, benar. Iya, Mas Fahmi. Siap, siap. Nah, berarti kalau di area samping-samping, kayaknya udah nggak ada yang skip ya, Mas. Iya. Kita lanjut ke belakang kali ya, Mas. Oke, boleh. Ada beberapa soalnya nih, temen-temen yang diganti sama Mas Fahmi. Nggak banyak sih. Nggak banyak. Cuma bisa jadi inspirasi. Karena ini manis nih. Pertanyaan gue yang pertama, Mas. Betul. Kenapa nggak pasang spoiler? Sebelumnya pasang spoiler ya. Iya. Tapi mau kelihatan simple aja, biar gundul-gundul gitu, gimana gitu ya. Oke. Ini relate sama, kayaknya sama di bumper depan ya, di simpulin. Dan di area belakang pun coba di simplicity juga nih sama Mas Fahmi ya. Betul, betul. Oke. Oke, nah area headlamp pasti udah ganti kemarin. Iya. Oke, nah headlampnya boleh di-share nih. Kalau ini sih headlamp yang ala-ala hybrid-hybrid gitu ya. Yang LED-LED-an. Ini waktu itu harganya sekitar 4,5-an kalau nggak salah. 4,5 ya? Ya, ini udah lama banget soalnya. Udah lama, oke. Nah, Mas. Ini berarti, nah ini sebenarnya kita harusnya bahasnya di pas buka kap mesin ya. Tapi nggak apa-apa, sepilal dikit buat di area egg house, apa aja yang diganti deh, Mas? Iklan lagi jangan ya? Boleh. Oh, oke. Jadi kalau egg house, dari depan sampai belakang itu udah diganti semua. Oke. Untuk downpipe, frontpipe, kita custom. Custom. Custom di bengkel. Iya. Resonator sama muffler, kita pakai produk dari Throttle Plus. Throttle Plus ya? Throttle Plus Engineering. Oke, oke. Untuk budget tadi, kisarannya berapa, Mas? Eh, budget full egg house atau? Boleh disebutkan salah satu? Kalau full egg house itu, waktu itu kita custom-custom sampai ke belakang, sekitar 3 jutaan aja kayaknya. 3 jutaan ya? 3 jutaan aja. Itu udah dari depan sampai belakang ya? Udah dari depan sampai belakang. Oke. Nah, ini yang ada egg house itu loh. Oh, oke. Boleh spill dikit ya. Nah, teman-teman. Jadi ada egg bar nih di area belakang. Boleh di-share nih ke teman-teman. Speknya kayak gimana nih? Kalau egg bar sih, kita pakai yang umum-umum aja sih sebenarnya universal ya? Iya. Ini harga sekitar 700-800 ribu kalau nggak salah dulu. Oh, oke. Ah, ini Mas. Ini gue tertarik loh. Gue baru ngeluh, hampir tadi ke skip. Sampai ban berarti dicopot ya? Iya, nggak pakai. Oke. Alasannya, Mas Parmi? Biar mobilnya agak enteng. Karena ngebantu Mas, Matic itu berat. Oke. Matic itu berat. Matic itu berat. Jadi harus kita ringankan. Dan ya, dibantunya dari situ ya? Iya. Bubutnya kita kurangin sedikit ya. Mulai dari jok, ban serep, subwoofer juga sebelumnya kita pakai. Akhirnya kita copot. Ya, itu-itu aja sih. Iya. Jadi memang per audioan, memang Mas Parmi juga nggak fokus di situ ya? Audio kita kalahin aja. Gokil. Nah, kayaknya itu aja berarti ya Mas ya? Iya. Ya, mumpung kita lagi di buka area sedikit interiornya juga. Kalau di area depan kayaknya nggak banyak yang diganti juga ya? Nggak, nggak banyak yang diganti di depan. Mas ya, paling di pojok kanan, deketir itu ada? Oh ya, itu ada takometer DeFi. Takometer. Oke. Nah itu, spiel budgetnya berapa Mas? Kalau budget sih, itu yang replika ya. Rp450 ribu di Shopee ada, cari aja. Rp450 ribu. Kayaknya berarti banyak yang jual ya? Makanya langsung di arahkan ke Shopee. Iya, betul. Oke, teman-teman. Berarti selain itu kayaknya, udah ya interior itu aja Mas ya? Nggak ada yang tersebut ya? Oke, berarti teman-teman kita langsung coba ke depan, kita kulik-kulik nih area bagian mesinnya. Yuk, Mas. Oke. Nah, teman-teman kita udah di area mesinnya nih. Nah, Mas Pami boleh di-share nih, sepertinya nih, yang katanya standar. Gitu-gitu ya. Gimana-gimana Mas? Ini mesin sih kurang lebih standar, cuman ada sedikit perubahan di bagian filter udara. Filter udara. Kita pake yang ala-ala open filter. Oke. Budgeting juga nggak nih? Boleh dong. Itu cuma sekitar 1 jutaan aja custom. 1 jutaan aja ya? Iya, sekitar 1 jutaan aja. 1 jutaan aja. Lanjut Mas? Untuk mesin, tidak ada yang dirubah. Iya. Cuma sedikit kita rubah setelan clap-nya aja. Setelan clap. Setelan clap kita ubah, sama ruang bakar selalu dibersihin. Iya. Throttle body juga selalu bersih. Oke. Biar mesinnya lebih enak. Biar lebih enak. Nah, masih ada satu yang masih ditutupi, Mas. Oh. Terus dibuka juga ya. Terus dibuka juga. Kita cuma pake dusteki 4 aja sih. Oke, oke. Let's take the 4 aja. Ini ajanya, ini penekanan yang sebenernya maknanya banyak nih, Mas. Karena itu terakhir. Matic mau diapain lagi? Udah, itu terakhir cukup. Itu ya, itu ya, Mas. Nah, gue kan belum nyobain nih didalemnya nih, Mas. Karena temen-temen, nanti ya, pokoknya kita lihat nih. Tapi gue yakin sih, ini bakal bagus nih, konten ini. Traffic-nya bakal bagus. Nah, pengen buat part 2-nya lantar ya. Kita coba experience. Owning experience-nya ya, Mas. Oke. Nah, tapi experience dari pengalaman lo sendiri, Mas. Ini masih cukup nyaman nggak sih klasifikasinya untuk dibuat dipake daily dengan konsep kayak gini? Untuk dipake daily sih tergantung orangnya ya. Iya. Kalau yang udah biasa naik mobil, istilahnya statik lah. Mungkin agak keras ya. Iya. Kalau untuk saya sendiri itu terbiasa. Tapi untuk orang lain mungkin yang udah berumur atau kurang nyaman lah biasa naik mobil mewah gitu. Untuk naik mobil kayak gini mungkin agak sedikit bermasalah mungkin. Oke. Kalau untuk dari sudut pandang modifikator ya, ini berarti masih cukup nyaman ya untuk dipake, Mas. Iya, cukup nyaman. Bantingan masih enak ya. Masih lumayan lah. Lumayan keras. Karena percaya teman-teman, gue pernah naik statik yang parah banget. Dan ketika naik tuh udah lopat-lopat. Bampinya benar-benar ya. Bampinya benar-benar sih. Oke, berarti area mesin ada yang keskit nggak nih? Udah. Itu aja ya? Benar nggak ada lagi kok. Benar ya, Mas. Benar nggak ada lagi. Mas Pami, please jangan bohongin gue. Gue diprank terus. Oke, teman-teman. Berarti area mesin itu aja. Kita mau closing nih. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita udah mau closing. Itu aja. Tadi nggak ada yang kelewat ya, Mas Pami? Nggak ada. Oke, terakhir nih, Mas. Buat pesan-pesan untuk para modifikator khususnya pengguna just nih. Tipsnya kira-kira apa nih? Boleh disiarkan. Tipsnya modifikasi tuh nggak harus maksain ya. Yang penting lo suka sama mobil lo. Iya. Apa yang lo anggaplah mobil tuh seperti kertas putih. Apa yang lo gambar dan itulah diri lo. Oke. Soal budget juga disesuaikan juga. Betul. Makanya kan jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Betul. Oke, teman-teman. Jadi itu aja konten gue bareng sama Mas Pami. Sekali lagi, intinya kontak aja DM langsung. Mas Pami nggak keberatan ya, Mas ya? Aman dong. Iya dong. Kan jualan. Betul. Kalau jualan di DM malah seneng. Just tuh teman-teman. Oke. Nggak hanya jualannya pastinya. Kalau emang ada spek yang mungkin tadi lupa kebahas atau kurang detail langsung DM aja. Kalau mau tanya-tanya silahkan kok. Ya. Itu aja teman-teman konten gue kali ini tetap sama pesan gue stay health, stay safe and bye-bye. waar apa 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 ou 15 you rez